menggunakan email dan password Nah, sebelum kita ke layanan BKD pastikan Bapak Ibu sudah mengupdate pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan penunjam Kalau sudah terupdate untuk yang terbaru kemudian kita masuk di layanan BKD Kemudian Bapak Ibu klik di rekab kegiatan Nah, kemudian akan muncul di situ laporan BKD Jadi nanti untuk rencana ini dia akan secara otomatis menarik dari laporan Kemudian Bapak Ibu klik akan muncul laporan kinerja semester 2021-2022 semester ganjil Di situ ada info untuk dosen Untuk penaringan kinerja dari tanggal 12 Juli 2001-2022 Kemudian prioritas pengisian mulai dari 12 Juli 2001-2028-2022 Untuk prioritas penilaian mulai 1 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022 Nah, disini ada tab biodata Bapak Ibu bisa lihat Biodata Bapak Ibu Kemudian di sebelahnya itu ada pelaksanaan pendidikan Nah, di pelaksanaan pendidikan itu Bapak Ibu coba lihat di melaksanakan perkulian Dan tutorial tetap buka dan atau daring Itu Bapak Ibu melihat mata kuliah yang Bapak Ibu ampun Nah, mungkin kalau belum diubah itu Pertemuannya itu masih 0 Kemudian SKS-nya masih 3 Misalnya yang 3 SKS Kemudian SKS BKD-nya masih 0 Nah, untuk mengubahnya Bapak Ibu klik yang warna orange itu Ubah data Akan muncul Pong Ubah laporan kinerja pendidikan Disitu ada jenis subik Misalnya melaksanakan perkulian Kemudian Nama mata kuliah Utanya di statistik Nah, disini yang perlu diperhatikan jumlah pertemuan Jumlah pertemuan Bapak Ibu Waktu mengajar itu berapa kali pertemuan Kemudian Jumlah tim Pengajar itu berapa banyak Nah, terkadang Ada mata kuliah yang sampai 32 kali tetap buka Ini saya sarankan Untuk diubah Diekivalenkan menjadi 16 kali tetap buka Misalnya 32 kali tetap buka Bapak Ibu mengajarnya 16 kali tetap buka Berarti 16 per 32 Itu sama saja dengan 8 per 16 Jadi yang dimasukkan di Yang dimasukkan di jumlah pertemuan itu 8 kali tetap buka Jangan ditulis 16 Karena di sistem sini Yang paling Paling tinggi Pertemuannya itu hanya 16 kali tetap buka Setelah itu Setelah Bapak Ibu isi Ini akan otomatis berubah Kemudian klik Ubah data Di pojok kanan bawah Kemudian klik OK Nanti secara otomatis disini akan berubah Lakukan semua Untuk mata kuliah yang Bapak Ibu Nah ini untuk pendidikan Kemudian Untuk Pelaksanaan penelitian Pelaksanaan penelitian Kemudian Bapak Ibu klik yang di atas ini Tarik kinerja dari portfolio Kemudian tarik kinerja Kemudian OK Jika Bapak Ibu sudah update Semua kegiatan Tridharma Ini akan ditarik sesuai dengan Range penarikan kinerja Mulai dari 12 Juli sampai 20 Januari 2022 Dia akan secara otomatis Akan muncul di Tab Penelitian Pelaksanaan penelitian Seperti ini Kita ini terganggu Bapak Ibu siapkan ini Bikin kacau Ya Saya lanjut Untuk pelaksanaan penelitian Misalnya Kalau Bapak Ibu Punya belum muncul Saya Masuk di Klik di Portfolio disini Pelaksanaan penelitian Kemudian Publikasi karya Kemudian Kemudian Bapak Ibu Klik Import publikasi dari Sinta Nanti secara otomatis Dia akan masuk Di Publikasi karya ilmiah Tinggal Bapak Ibu Mengedit Nah ini Seperti ini Ada tiga pilihan Apakah di Import Atau ditimpa Portfolio Atau diabaikan Kalau diabaikan Ketika Bapak Ibu Tarik lagi Dari Sinta Dia akan tidak Masuk di Sinta Sinta lagi Nah Misalnya Kalau Bapak Ibu Klik Import Kemudian Klik Jenis publikasi Misalnya Saya Klik Import Kemudian Jenis publikasi Saya misalnya Ambil disini Sebagai Jurnal Nasional Kategorinya Apa Apakah Jurnal itu Jurnal Nasional Berbahasa Indonesia Terindeks 2A Tinggal Bapak Ibu Pilih Kategori Tulisan Tersebut Kemudian Konfirmasi Konfirmasi Nanti akan Muncul Di Sini Nah Terkadang Dari Ketika Data kita Import Dari Sinta Itu Warnanya Ada Warna Ungu Disini Itu Artinya Belum Ada Dokumen Yang Di Upload Karena Di Sinta Ini Di Sister Ini Meminta Dokumen Penunjang Seperti Artikel Kayak Gitu Misalnya Saya Lihat Disini Dokumen Dokumen Harus Dimasukkan Kedalam Sistem Kita Kembali Ke Layanan BKD Pelan 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 Terima kasih Terlalu cepat Ya Ini Habis Wartul Lain Jadi Bapak Ibu Yang Lain Sembayang Jadi Ya Nanti Saya Akan Bagi Apa Panduannya Ibu Saya Ada Buat Kemudian Untuk Pelaksanaan Pengabdian Pelaksanaan Pengabdian Bapak Ibu Bisa Update Disini Bisa Ditambahkan Secara Mandiri Oke Nah Seperti Kayak Begini Ini Datanya Diambil Dari Pelaksanaan Pengabdian Misalnya Saya Sebagai Pengelola Jurnal Dia Akan Otomatis Akan Muncul Disini Nah Ini Secara Otomatis Kalau Bapak Ibu Sudah Update Di Portofolio Disini Nah Kemudian Untuk Nanti kita akan Lihat Disimpulan Disimpulan Sini Ada Pendidikan Misalnya 10 SKS Kemudian Pelaksanaan Pelaksanaan Pengabdian Disini 0,4 Pengabdian 5 Pelaksanaan Penunjang Ini Saya 0 Tapi SKS Lebihnya Ini 3,25 Dan Seterusnya Nah Bagaimana Supaya Misalnya Kita Isi Kemudian Lebih dari 16 SKS Nah Saya Ambil Contoh Di Pelaksanaan Penunjang Nah Di Pelaksanaan Penunjang Ini Bapak Ibu Tinggal Klik Disini Biasanya Disini Statusnya Selesai Biasanya Disini Statusnya Selesai Nah Bapak Ibu Bisa Klik Disini Sendainya Dia Berlebihan Bapak Ibu Klik Beban Lebih Kemudian Ubah Status Nah Nanti Secara Otomatis Disini Akan Masuk Di SKS Lebih Ya Pada Prinsipnya Kita Tidak Boleh Lebih Dari 16 SKS Kalau Lebih Dia Tidak Akan Sesuai Dengan Perundangan Dengan Kerja Dosen Itu Akan Otomatis Akan Muncul Di Keterangan Bawah Sini Nah Untuk Kewajiban Khususus Ini Biasanya Akan Otomatis Dia Akan Muncul Ketika Portfolio Di Pelaksanaan Publikasi Karya Olivia Ketika Dia Sudah Update Dia Otomatis Disini Masuk Itu Secara Otomatis Nah Misalnya Kalau Dosen Dengan Tanpa Tugas Tambahan Itu Minimal SKS 12 SKS Dan Maksimalnya 16 SKS Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Nanti Kita Diskursi Kira Kira Apa Yang Terima Kasih Pak Arnold Nanti Saya akan Tuka Kesempatan Untuk Bapak Ibu Yang Berkanya Berkait Dengan Teknis Bagaimana Pengisian Untuk BKD Bisnes Ini Saya Berikan Kesempatan Langsung Bumar Yang Tangan Ini Silahkan Ibu Ibu Nurasi Dari Kedokteran Dan Pak Abadijay Oke Tiga Orang Dulu Nanti Selanjutnya Ibu Yori Silahkan Prof Baik Terima kasih Banyak Pak Anthony Apa Namanya Saya Melanjutkan Tadi Pertanyaan Saya Di Pak Bidolin Pak Arnold Apa Namanya Saya Itu Di Portfolio Sudah Lengkap Di Portfolio Tapi Kenapa Tidak Mau Ke Sister Nya Itu Penelitian Nya Tidak